Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 10 baik kelas 10 di peran 10 di PS mari kita mulai pajaran kita berdoa untuk perancaran pergiatan kita hari ini berdoa di persilapan amin selesai oke seperti waktu hari selasa yang lalu Bapak sudah mengaparkan materi tentang karangan eksposisi Bapak sudah jelaskan bahwa karangan eksposisi di pembahasan kurikulum dulu berada dalam sebuah jenis karangan yang sifatnya pengetahuan sementara argumentasi adalah temannya eksposisi, itu adalah cara pandang dari bentuk isinya tapi dalam pengembangannya maka karangan atau teks eksposisi dipecah-pecah kembali menjadi teks-teks lainnya dan secara teks di hurikulum 13 ini kita akan mempelajari teks posisi sebagai salah satu sarana untuk pengembangan karangan argumentasi jadi mengembangkan pendapat dalam eksposisi jadi kita mengungkapkan pendapat kita tapi dalam bentuk pernyataan faktual ya jadi tidak asal pernyataan pribadi kita tapi faktual sifatnya dan apa namanya bisa dipikirkan atau bisa disampaikan berdasarkan data-data dan informasi yang sesungguhnya oke kita lihat yang menjadi ulasan kita kalian sudah dapat bukunya ya kemarin bukunya sudah diberikan walaupun e-booknya sudah saya bagikan buku ini juga sudah kalian terima jadi nanti bisa saling bisa dikerjakan atau bisa dilihat langsung di bukunya ya kita akan membicarakan mulai materi di bab dua karena bab satu tentang apa namanya karangan teksasi observasi sudah sudah kita selesaikan di waktu yang lalu ya apa yang akan kita lakukan dalam karangan eksposisi ini yang pertama dalam menginterpretasi makna dalam eksposisi lalu membangkan isi eksposisi menganalisis struktur menyusun nah karena kemarin sudah dijelaskan saya akan ulas lagi dan kita akan langsung bicara soal bentuk isinya nanti kebahasannya akan saya sampaikan secara khusus mungkin akan datang tapi nantinya Bapak ingin kalian langsung mencoba untuk membuat teks eksposisi yang diminta dalam kurikulum ini jadi apa sih yang harus kita buat nah ini dia ya kita akan mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi ya ini materinya yang sudah harus kita apa namanya kita nanti akan pelajari jadi silahkan matching juga ya kalau saya sama bagannya ya lebih rugi oke lanjut saja kita ke materi eksposisi bisa biasa digunakan untuk menyajikan gagasan jadi pengetahuan itulah eksposisi tapi gagasan tersebut nanti kita akan mencari lanjut ya dikaji oleh penulisnya berdasarkan sudut pandang tertentu ya ada sisi subjektif sebenarnya dalam sebuah tulisan untuk menyatakan gagasan penulis harus menyertakan alasan-alasan logis dengan kata lain dia bertanggung jawab untuk membuktikan mengevaluasi dan mengklarifikasi permasalahan tersebut bentuk teks ini bisa digunakan dalam carama perguliahan pidato editorial opinion dan sejajari sebahkan ketika saya bicara dengan kalian ini juga masuk bentuk pembicaraan yang seperti itu ya memberikan pengetahuan karena ekspositive sifatnya ya nah kita akan mengidentifikasi teksis argument dan rekomendasi dalam teks eksposisi jadi lanjut ke struktur jadi struktur itu sebenarnya sebuah teks eksposisi itu terdiri dari tesis atau pernyataan dari pendapatnya pendapatnya si pengarang itu mengenai suatu hal atau apa bagaimana misalnya saya katakan banjir merugikan masyarakat karena banjir saya jelaskan apa itu banjir dulu dan saya bilang banjir itu merugikan masyarakat itu adalah tesis saya lalu saya sertakan kenapa saya bilang merugikan misalnya banjir saya katakan merugikan karena banyak hal yang bisa menjadi kerugian dalam peristiwa banjir ya kerusakan rumah kerusakan apa namanya fasilitas umum jalan sekolah dan sebagainya yang akan juga bisa merusak segala rencana-rencana pekerjaan misalnya pernah saya lihat contohnya karena banjir saya pernah nonton ya di tv itu diberita pernah diberitakan karena banjir pasang pengantin yang sudah mempersiapkan rencana pernikahannya tapi di hari pernikahannya banjir itu kasihan sekali karena yang datang itu tidak bisa banyak karena tidak bisa mencapai lokasinya ya karena banjir dan makanan sudah dipersiapkan tapi banjir tidak ada tamu yang datang makanan pun tidak mungkin untuk disimpan untuk hari selanjutnya pasti makanan akan busuk dan basi dan kamu tahu mungkin kamu bukan kamu juga belum berpikir tentang ini tapi bila ada orang yang memutuskan untuk menikah biaya pernikahan itu sungguh besar karena harus mempersiapkan catering mempersiapkan tenda dan sebagainya dan ketika misalnya banjir satu itu ceritanya ya bagaimana kerugian pengantin tersebut itu baru satu misalnya salah satu contoh banyak lagi pendidikan ketika ada banjir tadinya mau ada acara ada kegiatan banjir terjadi dan akhirnya kegiatan tidak terlaksana dan sebagainya dan sebagainya maka dari pendapat-pendapat yang saya sebutkan akan lebih menarik kalau saya sertai dengan fakta dan apa namanya data-data ya nah pendapat saya yang disertai dengan data dan fakta itu disebut argumen-argumen dan nanti di akhir paragraf ada rekomendasi bukan di akhir paragraf di akhir tulisan jadi jangan kalau kalian diminta tulisan karena strukturnya ada tiga ada tesis argumen dan rekomendasi nanti kalian cuma tesisnya satu kalimat argumennya satu kalimat rekomendasinya satu kalimat ya tidak bisa begitu ya bisa terjadi penyusunan tesis dilakukan dalam satu atau dua paragraf kemudian argumen terdiri dari sekitar 10 paragraf misalnya dan rekomendasi akhirnya bisa dua atau tiga satu atau dua paragraf lagi ya gitu ya jadi ada terdiri dari beberapa paragraf namanya teks itu ya bukan cuma kalimat ya kemarin beberapa yang sudah mengirimkan teks observasi misalnya tidak lengkap mengirimkannya dan hanya yang penting bagian-bagiannya terpenuhi ada yang definisi definisi umum deskripsi bagian dan deskripsi tujuan udah gitu aja selesai harusnya lengkap tulisannya ya nah misalnya kita lihat contohnya oh ya pertama bagian interpretasi nanti kalau interpretasi kamu disuruh diminta untuk memahami apa yang kamu baca jadi misalnya dengan membaca yang tadi disini di bagian awal maka kamu harus bisa membaca menemukan misalnya di dalam teks ini ya bahaya narkoba bagi generasi muda kamu harus bisa membaca menemukan jawaban dari masalah yang dibahas dalam binatotor tersebut apa pendapat membicarakan dalam bahaya narkoba bagaimana cara membicarakan memperkuat pendapatnya itu kamu dapatkan dari membaca itu membaca pemahaman itu bagian pertamanya menginterpretasi atau mengerti isi teks tentang apa namanya tentang teks eksposisi ini ya jadi kamu bisa baca ya teks eksposisinya betulan bentuknya teks pidato ya jadi mulai dengan ya kalau teks pidato bagian awalnya tentu saja ada salam membuka dan sebagainya baru kita masuk ke materi dan ketika masuk ke materi lah baru kita bicara soal tesis kita ya tesis kita lalu ada informasi-informasi selanjutnya ya informasi-informasi selanjutnya itu adalah pendapat-pendapat yang menjelaskan dan itulah yang namanya argumentasi ya jadi kalau dibilang argumen udah tau ya argumen itu adalah pendapat ya nah terakhirnya itu rekomendasi atau solusi apa yang kita tawarkan dari hasil pembahasan kita ya kalau pernah kita tahu banjir itu diakibatkan oleh tersumbatnya aliran sungai aliran air misalnya maka kita pikirkan rekomendasi apa misalnya membangunlah tempat tinggal di kawasan yang tinggi ya misalnya atau jangan membuang sampah di sungai yang bisa membuat aliran air sungai tertahan dan menimbulkan luapnya air dan misalnya hal-hal seperti itu disampaikan di bagian rekomendasi ya nah ini contoh juga nih pembangunan bencana pembangunan dan bencana lingkungan ya akibat dari pembangunan dan bagaimana bencana lingkungan nah kalian bisa baca sendiri disini contohnya ya memang segala hal itu ada dua sisi ya ada baik dan buruknya ada manfaat dan ada benda ratnya katanya ya silahkan kalian baca nah di bagian itu kalian akan temukan gagasan apa yang disampaikan oleh penulis argumen yang disampaikan penulis untuk mendukung argumen itu pendapat tadi ya lalu apa rekomendasi dari si penulis nah itu adalah strukturnya sekarang kalian sudah tahu bahwa dalam sebuah uraian kita harus aget pasti akan menampilkan fakta dan hukum ini maka kalimat fakta adalah kalimat yang menyertakan data ya biasanya ya dan alasan-alasan logis ya misalnya kalimat fakta yang ini ini penulis hukum dan tak asasi nah kalau ada lima way yang satu ke dalam sebuah kalimat biasanya itu adalah sebuah kalimat fakta sedangkan kalimat opini biasanya sekedar ungkapan tanpa apa namanya tanpa data tapi dia mengikat perangkatan data biasanya kita ikat dengan sebuah kalimat opini ya sebuah generasi muda calon penulis bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan kenapa seharusnya jadi ya kan masih bisa dibantah sama orang lain tapi kalimat fakta opini ini mengikat kalimat-kalimat sebelumnya karena kita tahu pasti bahwa generasi muda itu bakal bagaimana generasi yang sekarang ini nanti akan lewat akan berlalu dan sebagainya karena itu generasi muda harus bagaimana nah diikat dengan sebuah kalimat opini jadi generasi muda harus menyiapkan diri untuk menjadi generasi yang berkualitas jadi kamu harus bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini nah nanti di soal-soal ujian nanti kamu bisa ditemukan seperti di soal-soal waktu SMP ujian waktu SMP nanti ada sebuah paragraf terdiri beberapa kalimat lalu kamu diminta untuk memilih mana kalimat fakta dan mana kalimat opini yang pasti kalimat fakta itu memuat data 5wa biasanya what, where, when, why, who, how sementara kalimat opini biasanya mengandung unsur yang apa namanya kata-kata sifat kata ini kan sudah seharusnya menyiapkan generasi yang berkualitas itu kan kata-kata sifat bisa saja melemahkan dan membuat jadi dapat kepertanyakan jadi kalian harus bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini misalnya kalau dikatakan seperti kemarin yang saya sampaikan dalam kebanjiran itu 52 rumah terendam berarti itu fakta oh saya gak ngeliat saya gak ngeliat rumahnya kita bukan bicara lihat atau enggak benar atau enggak tapi kalimatnya secara kalimat fakta karena menyampaikan data disitu tapi kalau banjir itu sangat menyeramkan banjir itu berakibat buruk nah itu dia banjir berakibat buruk itu kalimat fakta atau kalimat opini itu kalimat opini ya kenapa kalimat opini ya karena dia tidak bicara soal data siapa tau banjir buat orang tertentu berakibat baik ya misalnya kalau kita tahu dalam kondisi banjir ada orang yang bisa mencari pekerjaan juga kan kalau kita pernah lihat di TV saat banjir ada orang yang mau apa namanya mindahin kayak semacam penyeberang alap penyeberang ya yang pakai gerobak tuh motor dan orangnya bisa dinaikin ke gerobaknya nanti bisa diseberangin sama orang yang mau mencoba mencari istilahnya bukan mencari uang dari orang ya tapi mencari peluang lah ya dalam kondisi seperti itu dia bisa bekerja seperti itu jadi yang gak buruk buruk amat buat dia karena dia bisa aja menghasilkan dari sana dan sebagainya ya jadi secara fakta dikagakan secara kalimat banjir itu berakibat buruk maksudnya ke kalimat opini bukan ke kalimat fakta tapi mungkin sifatnya menurut kamu gak terbantah kan saya pernah lihat banjir itu buruk ya bukan secara itu tapi karena dia bentuknya disusun dengan kata sifat tadi buruk buruk itu kan kata sifat ya jadi membuat kalimat itu menjadi kalimat opini nanti kalau kalian dapat soal seperti itu di ujian ya kalau kalimatnya membuat membentuk apa namanya terlemahkan dan tercipta opini yang bisa berlawanan dengan itu masuk ke kalimat opini ya sebentar kalimat fakta ya itu mencakup data disana ya oke kita lanjutkan kalian harus bisa memilih mana kalimat fakta dan kalimat opini nah disini juga ada catur lagi contoh dari karangan eksposisi yang diminta ya jadi kita berargumentasi dalam eksposisi ya nah itu dia yang sedikit membingungkan buat saya pelajar lama ya yang tadinya berguru pada keilmuan bahwa karangan itu lima jenis dan eksposisi sama argumentasi adalah dua teks yang berbeda tapi dia karena ilmu itu dinamis di penjabaran baru maka eksposisi berisi argumentasi sebenarnya dan argumentasinya ya masuk akal juga sih karena untuk menyampaikan sesuatu walaupun itu sifat informatif pasti ada nilai-nilai subjektifitas yang muncul dari diri pengarang dan setelah tergunakanlah argumentasi dalam terangan eksposisi inilah paragraf eksposisi eh apa namanya kaliman eksposisi maaf teks eksposisi seperti tadi ada yang namanya tesis atau pernyataan ya lalu argumentasi itu pendapat dan juga ada yang ditutup dengan rekomendasi atau apa namanya penegasan unang dari kita dan hal yang bisa kita jadikan solusinya ya disini dijelaskan strukturnya adalah tesis penyataan pendapat atau argumentasi maaf tesis atau penyataan pendapat kedua argumentasi adalah pendapatnya apa namanya pendapat pendukung dan terakhirnya penegasan unang atau kita semua juga rekomendasi ya silahkan dibaca dipahamin dimengerti nah ini contohnya ketika teks itu ya diawali dengan pendapat teks yang bumi pembangunan dan mencana lingkungan terdiri dari beberapa paragraf dan paragrafnya sebenarnya seperti ini ya ketika ditelahat bagian tesis ada di awal paragraf lalu dia di di paragraf awal baca maksud saya lalu di paragraf kedua ketiga dan selanjutnya dia masuk ke argumentasi-argumentasi dan ditutup dengan penegasan unang atau rekomendasi ada rekomendasi contohnya ya masalah lingkungan merupakan masalah serius yang harus segera diatasi meskipun tidak mungkin mengatasikan namas lah lingkungan tersebut setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah tambah buruknya kondisi ekonomi berarti kita diminta untuk mencari solusi jadi solusinya adalah kita mencari solusi itu adalah contoh dari bacaan contoh dari bacaan yang ada di buku kita ya nah untuk tugasmu hari ini saya minta kamu membuat sebuah karangan yang terdiri dari ya itu contoh tadi ya kamu berpendapat atas satu hal lalu uraikan pendapat awalmu sertai paragraf-paragraf argumentasi-argumentasimu dan di akhirnya dengan penegasan ulang jadi kita sudah mencoba belajar membuat paragraf eksposisi bukan paragraf maaf teks eksposisi ya silahkan berpendapat dalam apa namanya hal yang kita akan ulas dalam bacaan dalam tulisan kita ya nah nanti faktor kebahasaannya kita bicarakan pekan depan dan kalau kebahasaan udah membuat sudah membuat catatan juga sudah seperti kemarin berarti kita siap untuk ulangan nanti di pekan mendatang nanti kita bisa ujian tengah semester di pertengahan September ini dengan siap karena materi kita sudah hampir lengkap ya semoga kita tidak kehilangan hari buat belajar kenapa kita terkesan terburu-buru karena bahasa Indonesia itu sebenarnya ketika tidak dalam kondisi pandemi itu kalian harus belajar 4 jam seminggu kita ketemu 2 pertemuan tapi sekarang saya dapat 1 sesi untuk bertemu dengan kalian di hari Jumat dan ya kalau yang prakarya betul-betul adalah mata kajian yang saya ambil juga nanti prakaryanya seperti hari hari selesai kemarin akan saya imbangkan kalau prakaryanya sudah seperti ini sudah hampir bisa untuk mencapai bab yang diminta ya dari 4 bab itu sudah masuk ke bab 2 dan bab 2 nya sudah kita ulas nah 2 bahasa Indonesia inilah yang sedang kita kejar dan bila selesai ini kita bisa ulangan di kedua materi tersebut oke jadi tugasmu adalah membuat teks eksposisi kamu pilihlah sebuah topik topikmu bebas apapun itu tapi kamu harus berargumen disana ya jadi kamu harus memulai dengan paragraf awalnya pernyataan pendapat atau tesis lalu kamu menjelaskan dengan kalimat-kalimat fakta yang mendukung tesis kamu dan diakhiri dengan apa namanya penegasan ulang ya rekomendasi dari kamu ya jadi strukturnya itu yang 3 itu ya tesis argumentasi dan rekomendasi ya demikian aja untuk hari ini silahkan kerjakan tulisan bebasmu ini seperti biasa kamu foto kamu kirim ke saya kamu kirim ke saya jangan lewat grup jangan apa namanya jangan ke pribadi nanti suka tenggelam kalau yang pribadi tapi kalau yang grup kan saya tahu terkumpul jadi semua jadi nanti kalau saya mau penilaian walaupun tumpang tinggi dengan yang prakarya gak apa-apa tapi prakarya kan tidak ada tugas ini ya tugasnya udah lewat kemarin ya minggu yang lalu kecuali ada kalian yang belum membutuhkan tugas sebelumnya silahkan di foto tulisannya nanti lalu kirim ke saya nanti akan saya recap disini siapa yang sudah dan siapa yang belum lalu jangan lupa absen di kolom komentar untuk pembelajaran kita hari ini untuk absenmu bahwa kamu sudah ikut pelajaran hari ini dan masuk di hari saya mengajar di hari Jumat ini ya Jumat tanggal berapa sekarang tanggal 4 ya tanggal 4 September 2020 oke demikian saja dari saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurang mengertian kalian boleh tanyakan secara pribadi pada saya tinggal whatsapp ya kalau apa namanya ada kekurang mengertian kamu punya buku juga untuk dibaca kamu bisa memperdalam apa yang tadi saya katakan lewat bukunya ya terus juga jangan apa namanya jangan jangan teman-teman dan tetap jaga diri kita dalam kondisi yang sekarang yang dikatakan pandemi ini sedang kembali lagi merajalela ya karena sudah mulai meningkat lagi peneritanya kalian harus jaga diri dan jangan apa namanya meremehkan kondisi dengan mulai melakukan hal-hal yang tidak diminta tidak diinginkan karena kan kalian diminta belajar dari rumah ya karena memang keperluannya supaya kalian tidak terkapar dengan orang-orang yang di luar rumah sehingga semuanya bisa lebih terjaga ya demikian yang bisa saya sampaikan silahkan mengerjakan yang saya minta dan sampai berjumpa lagi di hari selesai mendatang selamat tugas yang lainnya oke itu saja dari saya terima kasih selamat menikmati